Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kali ini gua mau bikin video gimana caranya bikin kolam terpal cuman gua ini manfaatin tempat nih ruangan yang ada di sini nih lumayan ini ukurannya kurang lebih gua bikin satu setengah kali satu setengah nah cuman gua bikin gua bikin rangkanya nih pakai baja ringan baja ringan nya cuman letter L gini doang nih yang lainnya di tembok ini ukurannya satu setengah untuk lebaran sendiri ukuran satu setengah terus panjangnya juga satu setengah nah jadi untuk posisi chambernya gua pakai empat empat chamber nanti itu ada disitu pojok sebelah sana itu pakai ember-ember kaset ya ada empat nah disini rangkanya gua pakai tiga susun dindingnya dindingnya gua pakai triplek nah kalau yang sini terpala udah tinggal ngejepit doang ntar di sini ngejepit doang pakai plat atau paku nah kurang lebih kayak gini kurang lebih kayak gini ruangannya manfaatinnya agak lumayan kebuka ya agak lumayan kebuka manfaatin lahan yang kosong aja nih buat temen-temen yang mau tahu jadinya komentar kayak gimana tonton video gua sampai selesai nah disini gua mau bikin apa namanya rangka untuk dinding baja ringan ya temen-temen ya jadi disini gua ngukur terus gua potong rangka dinding baja ringan ya sesuai sama kolam yang mau gua bikin nah jadi untuk lekukannya sendiri ini baja ringan ya dia kan bentuknya L jadi enggak gua potong putus ya temen-temen jadi gua bending gitu loh bahasanya di bending eh potong sisi kanan kirinya terus ditekuk ya temen-temen nah ini kalau udah udah kepotong sisi kanan kiri baja ringan nih baru gua tekuk nih temen-temen nah nanti untuk tekukannya itu dibikinin tutup bendingannya temen-temen biar apa namanya biar biar sudut tekukan itu pertama enggak tajam dan kedua dia enggak enggak lemah gitu ya biar lebih kuat nah untuk pemasangannya sendiri ya seperti ini temen-temen kita bisa pasang baut pakai baut baja ringan di setiap sisinya itu pakai dua baut ya teman-teman dua baut baja ringan itu dijamin kuat karena nanti kita juga pasti kasih tiang-tiang untuk dindingnya temen-temen nah disini gua bikin dudukan untuk rangka dinding kolam yang nempel di tembok ya nah untuk memasangnya pemasangannya ini di ujung rangka dinding kolam ya temen-temen karena rangkanya ini bakal nempel di tembok nah untuk hasilnya kurang lebih kayak gini temen-temen jadi nanti tinggal kita tempelin aja di tembok untuk rangka dinding kolamnya nah untuk selanjutnya ini gua bikin tiang-tiang untuk dinding kolam ya temen-temen supaya rangka rangka kolamnya itu lebih kuat ketika nanti kolam itu disyair selamat menikmati nah jadi kurang lebih jadinya kayak gini ya temen-temen untuk tiang-tiang dindingnya jadi tiangnya itu enggak gua pasang satu-satu tapi satu batang tiang itu cuma gua cowok aja untuk pemasangnya seperti ini jadi untuk yang tengah-tengahnya nanti tinggal pasang bautnya gitu dikasih apa namanya dudukan lagi untuk tempat ngebautnya nah gua berhubung gua bikinnya tiga susun untuk rangka dindingnya jadi gua bikin tiga coakan di tiang dindingnya temen-temen untuk lapisan rangka dindingnya ini gua pakai triplek ya gua pakai triplek yang ukuran 4 mili nah fungsinya fungsinya triplek ini untuk supaya nanti ketika kolam terpalnya diisi air terpalnya itu enggak ngelembung ya temen-temen di selah-selah rangka bajaringannya setelah selesai nyiapin bahan rangka yang tadi gua gua buat nah ini baru gua mulai ngerakit rangka kolam terpalnya temen-temen buat kalian yang penasaran bakal jadinya kayak apa tonton videonya sampai selesai ya 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 selamat menikmati kurang lebih jadinya seperti ini teman-teman baru kita lanjut pasang ke dinding kolam teman-teman pakai triflek nah ini untuk pemasangan trifleknya sendiri gue pakai baut skrup yang tajam ya teman-teman jadi udah tinggal baut aja karena baut tajam itu dia bisa nembus apa namanya rangka bajaringannya untuk ketebalan rangka bajaringannya ini gue pakai yang 0,6 kalau gak salah bukan yang 0,75 pokoknya di bawah 0,75 kalau untuk masalah kekuatannya insyaallah gue jamin kuat ya teman-teman nah setelah pemasangan dinding kolamnya selesai baru kita pasang terpalnya ya teman-teman nah untuk pemasangan terpal ini untuk sisi apa namanya untuk penjepitannya itu gue pakai plat pakai plat nah untuk ketebalannya sendiri itu asli gue lupa yang pasti tebal platnya itu gak terlalu tebal ya teman-teman jadi teman-teman bisa langsung pasang aja bisa langsung tembak aja pakai baut bajaringan yang pasti gue pakai platnya tipis jadi biar tujuan plat ini supaya apa namanya bisa ngejepit ke seluruhan terpalnya ya teman-teman nah selain itu juga kenapa gue pakai plat untuk pemasangan terpalnya itu agar hasilnya lebih rapih dan enak dilihat aja sebenarnya kalau ini dibolongin dulu dulu bisa itu seumpah mas mana seumpah mas titik sini dulu nih 1,2,3,4 terbaru di yang yang ini 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 sama payungnya paku beton pasti ngangkutnya disini gabungin ini ini juga ada terang ini kayak paku beton kan tanggung banget nah berhubung pemasangan platnya di tembok jadi kita bolongin dulu platnya gitu kita bor dulu platnya nah setelah platnya udah bolong sesuai bolongannya kita tentukan baru kita paku platnya ke tembok untuk ngejepit terpalnya teman-teman gue mohon maaf sebelumnya karena gue lupa ngerekam pas gue lagi masang platnya di tembok teman-teman kurang lebih kurang lebih hasilnya kayak gini ini plat yang di tembok dan kayu ini semuanya gue paku beton apa namanya kalau untuk pemasangan plat yang dibajaringan itu bisa kalian tembak langsung aja karena gue pakai plat yang tipis tapi kalau untuk pemasangan di temboknya harus dibolongin teman-teman biar makunya gampang kurang lebih seperti inilah jadinya kolam terpal ini owner ini arsitekturnya manis kan senyumnya biar katan lagi diisi coba gue mau nanya sama owner ini temanya kolamnya apaan bos kolam berenang buat nasok oke sekian dulu video dari gue untuk pembuatan kolam terpalnya gue mohon maaf kalau ada kekurangan di dalam video ini mungkin di part kedua gue bakal bikin video untuk pemasangan chamber di kolam terpalin teman-teman cukup sekian dari gue terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton